Pada kesempatan kali ini, video ini kita akan membahas tentang gerak parabola Gerak parabola itu sebenarnya merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan Tentu teman-teman sudah familiar dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan Bagaimana perpaduannya? Sekarang kita lihat seperti apa sebenarnya peristiwa gerak parabola itu Jadi misalkan kita di sini punya suatu benda, kemudian kita beri kecepatan awal yang arahnya seperti ini Kita beri nama, ini misalkan V0 V0 kemudian ditembakkan maka lintasannya akan dilalui oleh benda ini akan seperti ini nanti Nah bentuknya akan seperti yang ada di gambar itu Nah lintasan yang seperti ini yang disebut sebagai lintasan parabola Kenapa kok bisa seperti itu? Kita akan bahas ya Oke, anggaplah kecepatan ini mempunyai sudut tertentu di sini Yang kita kenal nanti dengan sudut elevasi Misalkan sudutnya itu alfa di sini Pada gerak parabola itu gerakan yang ke arah mendatar atau ke arah sumbu X Itu jenis geraknya adalah gerak lurus beraturan Ke arah sumbu X itu gerak lurus beraturan Sedangkan yang ke arah sumbu Y geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan Kita akan analisis gerakannya Nah, untuk itu kita pisahkan analisis geraknya yang ke sumbu X dan ke sumbu Y atau sumbu vertikal Langkah pertama kita uraikan dulu nih faktor kecepatannya Karena dia belum sesungguh dengan sumbu X atau sumbu Y Kita perlu pecah dulu Kita uraikan komponennya di sini Ya, yang komponen ke sini Ini adalah V0X Sedangkan komponen yang ke arah atas Ini adalah V0Y Nah, karena V0X itu letaknya di samping sudut ya Tentu sudah paham teman-teman Berarti V0X itu nilainya sama dengan V0 cos alpha Lalu V0Y karena letaknya di depan sudut Berarti nilainya sama dengan V0 sin alpha Nah, V0X itu setiap saat itu sama terus Jadi misalkan kita punya benda di sini Saat sampai sini Dia kecepatannya masih V0X Sampai sini dia juga V0X juga Karena dia geraknya GLB Tetapi yang ke arah horizontal Maaf, ke arah vertikal itu berubah ya V0Y di sini V0Y Maka semakin ke atas semakin Mengecil nilainya Ya, di sini V0Y Nah, di sini berubah menjadi VY misalkan VY Kemudian setelah dia sampai di titik tertinggi di sini Dia akan tidak naik lagi berarti Berarti di sini tidak ada VY VY-nya itu 0 Di titik tertinggi dia hanya punya VX Atau V0X Kemudian dia turun Maka akan muncul lagi VY di sini Ke bawah arahnya Karena gerakannya sudah ke arah bawah Nah, kira-kira seperti itu analisis geraknya Oke, sekarang kita lihat ke arah vertikal dulu Ya, ke arah vertikal Berarti gerakannya adalah GLBB Nah, kita punya persamaan yang pertama Persamaan ketinggiannya Atau persamaan Y-nya Berarti Y sama dengan Yang persamaan GLBB V0 Kali T Geraknya ke atas berarti minus setengah GT kuadrat Nah, seperti ini Lalu, teman-teman lihat V0-nya Itu kan V0-Y di sini Nilainya adalah V0 sin alpha Berarti ini bisa kita tulis Y sama dengan V0 Sin alpha Kali T Min setengah GT kuadrat Nah, ini persamaan Ketinggian dari Benda ini Kemudian persamaan yang kedua Adalah persamaan kecepatannya Ini kita beri nama persamaan satu Persamaan yang kedua Persamaan yang kedua adalah Persamaan kecepatannya VY VY Itu sama dengan V0 min GT kan Venolnya kita ganti menjadi V0-Y yang di sini Berarti VY sama dengan V0 sin alpha Dikurang GT Ini persamaan kedua Oke, jadi kita punya Dua persamaan ini Yang pertama ini Persamaan ketinggiannya Kemudian yang kedua Adalah persamaan Kecepatannya Oke Lalu kita lihat Di atas ini Di titik tertinggi ini Di puncak ya Kita lihat di puncak Di puncak Itu kan nilai VY-nya Sama dengan 0 Ya kan Berarti kalau kita Substitusikan ini Ke persamaan yang kedua Kita dapatkan 0 sama dengan Venol Sin alpha Dikurang GT Kita pindah luas Kita akan dapatkan Nilai T-nya Sama dengan Venol Sin alpha Dibagi dengan G Nah Kita dapat Persamaan yang ketiga ini Apa itu Persamaan ketiga ini Persamaan ketiga Adalah Persamaan waktu Waktu yang diperlukan Untuk mencapai Titik puncak Di sini Atau ketinggian maksimum Maka kita beri Indeks di sini T puncak Misalkan ya Nah seperti ini Berarti nilai T puncaknya adalah Venol Sin alpha Per G Oke Nah ini dia Lalu Kalau teman-teman lihat Pada saat dia mencapai Puncak di sini Dia akan memiliki Nilai ketinggian Yang terbesar di sini Kita sebut dengan Ketinggian Oh maaf Pakai Y ya Kita sebut dengan Ketinggian maksimum Y itu Y maksimum Nah itu Y maksimum Itu ketinggian Pada saat dia dipuncak di sini Nah Bagaimana cara Mendapatkan Y maksimum Y maksimum Didapatkan dengan cara Mensubstitusi Persamaan 3 ini T puncaknya Dimasukkan ke Persamaan 1 Bisa dicoba nanti Teman-teman Kalau kita masukkan ke T ini Kesini Maka kita akan dapat Nilai yang maksimumnya Y itu sama dengan Venol kuadrat Sin kuadrat alpha Dibagi 2G Nah ya Caranya gimana Mendapatkan ini Kita masukkan aja ke sini Oke ya Mau dicoba Boleh lah Kita coba ya Nilai Y nya Kita ganti dengan T nya kita ganti dengan TP ini Boleh kita coba di sini Berarti Y sama dengan Venol sin alpha Dikali T nya dikali TP Berarti venol sin alpha Per G Dikurang setengah G T kuadrat ini kita kuadratkan T kuadrat ini kita kuadratkan Venol kuadrat Sin kuadrat alpha Per G kuadrat G nya kita coret Satu Dengan seperti ini Kemudian yang Depan ini kita kalikan Berarti Y sama dengan Venol kuadrat Sin kuadrat alpha Dibagi G Dikurang Venol kuadrat Sin kuadrat Alpha Dibagi 2 G Nah Ini kan sama ini sukunya ya Suku disini kan sama Kalau misalkan kita punya ini X Berarti ini yang belakang adalah setengah X X dikurangi setengah X Maka jadinya Setengah X Maka Y nya Akan kita dapatkan Venol kuadrat Sin kuadrat alpha Dibagi 2 Oke ya Sama dengan persawahan ini Nah itu analisis yang ke Sumbu vertikal Oke ya Bisa dipahami sampai sini Kita akan lanjutkan analisisnya ke yang Arah horizontal Nah Untuk arah horizontal Gerakannya adalah GRB Berarti kita punya satu persamaan ya X Jaraknya Sama dengan V kali T V yang mengarah ke horizontal Tidak lain adalah Venol X Kalau kita bisa tulis X sama dengan Venol Kali Cos alpha Dikali T Ini adalah persamaan Jarak yang ditempuh oleh Benda pada Sumbu X Atau pada mendatar Nah Kalau teman-teman Perhatikan Kita akan mempunyai nilai ini Jarak yang paling jauh Atau jarak terjauhnya Kita sebut S Atau X Max Ya X Max Sekarang Bagaimana cara memperoleh nilai X Max Kita tadi sudah temukan bahwa Untuk mencapai puncak Di sini Dia butuh waktu T puncak Yang nilainya Venol Sin alpha Per G Nah Kalau waktu dari Mulai diluncurkan Itu sampai puncak Adalah Venol Sin alpha Per G Maka Waktu yang diperlukan Mulai diluncurkan Sampai kembali ke tanah Tidak lain adalah T puncak Dikali 2 Ini adalah Waktu yang diperlukan Mulai dari Dia diluncurkan Sampai kembali ke tanah Nah Kalau waktu ini Kita masukkan Ke persamaan Jarak Maka kita akan dapatkan nilai X Max Berarti Nilai X Max nya Tidak lain adalah Venol Cos alpha Kali Waktunya diganti 2 kali T puncak Berarti 2 Venol Sin alpha Per G Kita susun ulang persamaannya Jadi X Max Sama dengan Venol kali venol Jadi Venol kuadrat Kali 2 Sin alpha Dikali cos alpha Dibagi G Ini nilai Jarak mendatar maksimumnya Nah Di dalam identitas matematika Di trigonometrik Kita punya hubungan seperti ini Kalau kita punya Sin 2 X Maka nilainya sama dengan 2 sin X Cos X Kalau kita perhatikan disini Ada 2 sin alpha Cos alpha Maka nilainya bisa diganti Menjadi sin 2 alpha Berarti Dalam bentuk lain X Max Boleh kita tuliskan Venol kuadrat Dikali Sin 2 alpha Per Gravitasi Nah Ini dia Jadi kita boleh tulis X Max Dalam 2 ekspresi seperti ini Secara nilai dia sama saja Nah itu dia Analisis pada Gerak parabola Mudah-mudahan Teman-teman bisa memahaminya Sekian dari saya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa di video Fisika selanjutnya Sampai jumpa di video